Pagi hari ini kita kembali lagi bisa berjumpa di mata kuliah hidroponik. Dan hari ini kita masuk di materi yang pertemuan keempat yang berkaitan dengan alat dan bahan hidroponik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa jenis dari sistem hidroponik. Untuk tugasnya nanti akan saya buatkan dulu di classroom. Saya belum sempat kirim di classroom. Jadi nanti pembagian kelompok dan tugasnya itu akan saya bagikan di classroom. Dan classroomnya itu hanya satu saja untuk tiga kelas. Baik, untuk hari ini kita membahas terkait dengan alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya sistem hidroponik. Oke, jadi ada lima peralatan pokok yang digunakan dalam sistem hidroponik. Yang pertama adalah benih. Jadi kalau benih yang digunakan dalam sistem hidroponik ini sebenarnya juga sama. Sama dengan benih ataupun bibit yang digunakan dalam budidaya tanaman secara konvensional. Ataupun ditanam di tanah. Kemudian untuk media tanam. Jadi media tanam ini sebenarnya fungsinya sebagai penopang tanaman. Jadi biasanya kalau yang sudah besar itu sebagai penopang terhadap batangnya. Tapi kalau masih dalam persemaian sementara dari benih itu untuk bisa menjadi bibit ataupun bisa untuk dipindahkan menjadi yang agak besar untuk disimpan di pot tanaman. maka itu menggunakan media tanam ini. Jadi media tanam itu sebagai persemaian dan sebagai penopang bagi tanaman. Kemudian yang ketiga ada pot tanaman. Biasa disebut dengan net pot. Jadi kalau di hidroponik itu biasanya menggunakan net pot. Walaupun net pot ini ada yang dijual. Tapi sebenarnya kita bisa juga gunakan bahan-bahan yang berasal dari limba rumah tangga. Kemudian kita modifikasi ataupun kita bentuk sehingga menyerupai seperti net pot. Dan sebenarnya bisa juga menggunakan pipa yang dilubangi. Bukan dilubangi ya, maksudnya dibentuk seperti net pot itu. Tapi ini biasanya digunakan untuk instalasi yang sistem NFT. Jadi kalau sistem NFT itu tidak harus menggunakan sumbu. Jadi tidak perlu harus ada semacam kain flanel di bawahnya. Jadi kalau sistem NFT itu bisa menggunakan semacam paralon. Selanjutnya ada pupuk hidroponik. Atau biasa disebut dengan nutrisi abimik. Jadi ini juga menjadi peralatan yang penting atau menjadi bahan penting untuk budi dayat dari sistem hidroponik ini. Dan inilah yang sebenarnya menjadi bahan yang akan mempercepat pertumbuhan dari hidroponik itu. Baik itu dari segi besarnya, kemudian cepat tumbuh dan perkembangnya dari tanaman yang dibudidayakan. Yang kemudian yang terakhir adalah sistem hidroponik. Jadi ini sebagai tempat untuk pembesaran hingga panen. Jadi inilah yang sebenarnya yang kita bahas kemarin terkait dengan sistem-sistem dari hidroponik itu. Jadi sangat banyak, sangat beragam terkait dengan bentuk dari sistem hidroponik itu. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan, kemampuan dari budgetnya, dananya, ataupun dari ketersediaan bahan di lokasi kita, ataupun di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian komponen esensial yang dibutuhkan, dan ini menjadi perkara yang perlu harus diperhatikan untuk bisa mendapatkan tanaman hidroponik itu lebih bagus. Jadi banyak pemula yang belajar untuk hidroponik, tapi tidak memperhatikan terhadap komponen-komponen ini. Yang pertama adalah cahaya ataupun sinar. Nah, jadi untuk cahaya yang sinar di alam itu adalah matahari. Nah, jadi dengan sinar matahari, inilah yang akan menjadikan tanaman itu bisa berkembang dengan bagus, terutama dalam proses fotosintesis. Nah, makanya dengan adanya sinar matahari, yang mengeluarkan sinar ultraviolet, ini yang dibutuhkan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Nah, makanya beda antara tanaman yang terkena sinar matahari, terutama adalah matahari pagi, dengan yang kurang terkena sinar matahari. Kita bisa bandingkan antara tanaman yang disimpan di tempat yang gelap dengan tanaman yang terkena cahaya, terutama adalah cahaya matahari. Nah, itu biasanya kalau pada saat persemeyan, itu sengaja disimpan di tempat yang gelap. Nah, karena kalau yang gelap itu yang bekerja, ataupun kalau dari tanaman itu kan terdiri dari ada akar, ada batang, kemudian nanti ada daun. Jadi, kalau akar biasanya itu bisa bekerja pada kondisi yang gelap. Nah, sedangkan kalau pada daun, itu bisa berkembang ketika adanya cahaya. Nah, makanya ketika ingin menyemai, itu disuruh untuk ataupun diharapkan di tempat yang gelap, ataupun ditutup dengan plastik hitam, supaya pertumbuhan akar itu cepat. Nah, jadi itu ya, makanya biasanya ketika menyemai itu ditutup dengan kain hitam, ataupun plastik hitam, ataupun di tempat gelap. Setelah itu, satu atau dua hari, itu disimpan di tempat yang terkena sinamat hari. Nah, ini tujuannya agar pertumbuhan, atau perkembangan dari daun itu bisa bagus. Itu bisa bekerja untuk proses fotosintesisnya. Kemudian apa akibatnya kalau tidak terkena cahaya matahari? Nah, itu akan menyebabkan istilahnya kutilang. Tahu apa kutilang? Terus tinggi langsing, ya. Jadi biasanya pernah lihat toge, toge itu kalau kita lihat, itu kan memanjang dia, ya. Jadi daunnya itu sedikit, tapi batangnya itu yang akarnya banyak, batangnya panjang, ya. Tapi kurang daunnya. Itu seperti itu, ya. Jadi sama juga pada hidroponik, ya. Jadi kalau kurang kena sinar matahari, ataupun kurang kena sinar ultraviolet, ya. Jadi sebenarnya cahaya matahari ini bisa diganti dengan adanya sinar UV, ya. Jadi ini banyak dijual juga di pasaran. Sehingga kalau di Jepang, ya, itu mereka menggunakan sinar seperti ini, ya. Sehingga tanpa harus menggunakan cahaya matahari. Nah, jadi ini juga bisa, ya. Jadi kebutuhan dari sinar matahari, ataupun cahaya itu sangat bagus, ya. Ataupun sangat penting. Selanjutnya adalah air, ya. Atau H2O. Jadi kalau air itu merupakan perkara yang penting juga, ya. Ini akan berkaitan dengan bagaimana kandungan dari air itu. Apakah air itu mengandung kaporit, ya. Atau mungkin terlalu asam atau basah itu akan berpengaruh. Nah, maka standar untuk air yang digunakan itu juga harus jelas, ya. Makanya ada ketentuan, ya, bagaimana supaya air itu bisa bagus untuk digunakan dalam listrik hidroponik. Kemudian karbon dioksida, ya. Nah, jadi ini juga penting, ya. Karena dengan adanya air, ya, kemudian adanya oksigen, ya. Dalam sirkulasi diinstalasi, ya. Hidroponik itu sangat penting. Makanya kalau pada sistem NFT, ya. Nah, itu pertumbuhan cepat. Karena sirkulasi dari air dan nutrisi, kemudian oksigennya itu berjalan dengan bagus, ya. Ada sirkulasi di situ. Makanya kenapa hidroponik itu adanya semacam popa, ya. Untuk berputar airnya karena ini, ya. Karena adanya pertukaran karbon dioksidanya, ya. Ya, kemudian ada benih, ya. Nah, jadi benih ini juga menjadi perkara yang harus betul-betul diperhatikan, ya. Karena dengan benih inilah yang nanti akan menentukan terhadap pertumbuhan dari tanaman itu. Nah, jadi setiap benih itu memiliki umur berbeda-beda, ya. Penyumainya dengan sampai panen itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah nutrisi, ya. Jadi kalau nutrisi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk sebagai penyuplai, ya. Penyuplai makanan. Jadi sama halnya sebagai bosternya, ya. Jadi kalau tanaman itu hanya menyerap ataupun dari air, ya. Itu bisa tumbuh, tapi pertumbuhannya itu lambat, ya. Tapi dengan adanya nutrisi ini, ya. Dengan kebutuhan unsur hara yang ada di nutrisi ini, maka pertumbuhan tanaman itu akan bisa bagus, ya. Nah, dan di sini juga berbeda, ya, antara nutrisi yang untuk daun, ya. Untuk buah, ataupun untuk ubi, ya. Nah, jadi nanti akan ada beberapa ketentuan, ya, ataupun komposisi untuk masing-masing nutrisi itu, ya. Nah, makanya terkait dengan nutrisi ini juga ada yang awalnya bentuknya padat, ya. Dalam padat ini nanti diencerkan menjadi bentuk yang cair. Oke, kita bisa lihat di sini, ya. Contoh dari beberapa benih, ya. Bagaimana masih... Tidak bermasalah suara saya? Bisa terdengar, ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya, karena yang sampai tiba-tiba keluar, ya, karena ini banyak yang tidak aktif videonya, ya. Ketika nanti tiba-tiba keluar, ya, karena ini cuma 40 menit, silakan nanti join kembali. Oke, saya lanjut, ya. Yang tidak bermasalah jaringannya, silakan diaktifkan, ya. Nah, jadi di sini saya minta untuk keseriusannya, ya, supaya saya juga bisa melihat, ya, memantau terhadap ini, ya, apakah masih aktif atau tidak. Oke, yang pertama harus diperhatikan, ya, terkait dengan benih, ya. Jadi, benih itu banyak macamnya, ya. Bentuknya juga berbeda, ya. Jadi, yang pertama harus diperhatikan dalam memilih benih adalah kualitas benih, ya. Jadi, benih itu macam-macam, ya. Banyak, biasanya varitas, ya. Untuk selada saja, ya, selada itu banyak macamnya, ya. Ada yang bentuknya keribu, ya. Ada yang melebar daunnya, ada keritingnya. Kemudian, kualitasnya juga, ya. Ada yang kualitas dalam negeri, lokal, ya. Ada kualitas ekspor. Nah, jadi dari segi benihnya itu, ya, antara ekspor dengan yang, yang, apa namanya, yang impor, ya. Yang impor, yang berasal dari luar itu, itu biasanya lebih mahal, ya. Harganya lebih mahal, dan kemampuan tumbuhnya itu juga semakin, apa namanya, bagus, ya. Ada tubuhnya itu sangat bagus. Nah, ini contohnya untuk benih, apa, kangkung, ya. Kemudian, kemudian ada selada, ya. Kemudian di sini ada sawi, ataupun pakcoy, ya. Jadi, masing-masing itu berbeda, ya. Dengan perbedaan ini juga, nanti untuk menyemainya juga itu berbeda, ya. Nah, makanya di sinilah pentingnya untuk kita praktek, ya, secara langsung. Nah, bagaimana cara menyemai, kemudian memilih bibit, ya, ataupun benih. Ya, kemudian yang selanjutnya harus diperhatikan adalah tanggal kadaluarsa, ya. Nah, jadi ini akan menentukan juga dari daya tumbuh, dari benih itu, ya. Nah, jadi biasanya kalau di pembungkusnya itu ada, dicantumkan, ya, masa expairnya, ya. Masa kadaluarsanya. Nah, jadi ada beberapa benih yang sudah lewat kadaluarsanya, ya. Tapi masih bisa juga tumbuh, ya. Tapi untuk daya tumbuh kemungkinan besarnya itu biasanya berbeda kalau memang masih lama, ya. Masa kadaluarsanya. Makanya ketika kita ingin membeli benih, yang kita perhatikan itu adalah masa kadaluarsanya, ya. Yang memang lama, begitu. Sehingga kita gunakan, ya. Kemudian kalau belum habis, ya, digunakan semua, masih bisa disimpan lagi. Nah, makanya ini yang biasanya tidak terasa, ya. Cepat sekali untuk masa kadaluarsanya. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Nah, selanjutnya untuk media tanam, ya. Media tanam itu banyak macamnya, ya. Ada yang rock wall, ya. Kemudian ada batu apung, ada cocok pet, ya. Ada hidroton, ada zeolit. Kemudian ada arang sekam. Nah, jadi dari semua ini, ya. Kalau untuk persemaian, ya. Itu yang paling bagus adalah rock wall, ya. Nah, jadi ini sebenarnya berasal dari batu yang memang dilelehkan, ya. Nah, dari segi kemampuan untuk menyerap air itu sangat bagus. Kemudian untuk semacam batu, ataupun zeolit, atau kerikil, ya. Nah, ini biasanya sebagai penyangga, ya. Ini sebagai penyangga untuk tanaman yang berbatang, yang berbatang keras, ya. Jadi, ada beberapa tanaman yang pada sistem irigasi tetes, ya. Itu yang menggunakan hidroton ataupun batu apung. Kemudian kalau cocok pet, ya. Nah, ini juga bisa, ya, untuk persemaian. Tapi ini harus betul-betul disterilkan, ya. Sama juga dengan arang sekam, ya. Jadi, kalau cocok pet, itu berasal dari sabut kelapa, ya. Sabut kelapa yang dihaluskan. Sedangkan kalau arang sekam itu dari sekam, ya. Sekam yang dibakar. Nah, ini beberapa contoh media yang bisa kita dapatkan di sekitar kita, ya. Dan ini, kalau dari segi pertumbuhannya, ya. Nah, yang paling bagus untuk persemaian adalah rock wall. Nah, kemudian nutrisi AB mix, ya. Nah, jadi nutrisi AB mix ini banyak di pasaran, ya. Baik dijual di online, ya. Ataupun di toko-toko yang di pertanian, ya. Tapi kalau di daerah Sulbar itu masih terbatas, ya. Nah, kalau di Makassar itu banyak. Nah, kalau yang mau belajar, biasanya di Majini, ya. Kalau tahu saya, biasanya menghubungi saya, ya. Kemudian nanti akan saya buatkan, ya. Atau racikan, ataupun saya pesankan di Makassar, ya. Nah, jadi biasanya begitu. Kalau orang yang mau belajar, ya. Ataupun mau memesan nutrisinya. Nah, jadi untuk nutrisi itu banyak macamnya, ya. Dari segi mereknya, ya. Nah, itu juga biasanya beda-beda juga kualitasnya. Jadi harganya juga beda. Ya, kemudian biasanya untuk yang dijual di pasaran itu masih dalam bentuk serbuk, ya. Dalam bentuk padatan begini. Kemudian setelah padatan ini, nanti diencerkan, ya. Menggunakan air, dan dia akan membentuk seperti ini. Nah, jadi kelebihannya kalau yang begini, ini langsung diaplikasi, ya. Langsung digunakan, yang dalam bentuk cair. Nah, jadi awalnya sebenarnya dalam bentuk seperti serbuk begini. Nah, jadi kalau ini harus diencerkan kembali, ya. Kemudian kalau yang sudah dalam bentuk cair ini, langsung bisa digunakan. Selesai dengan takaran yang tertera di botol ataupun kemasan dari nutrisi tersebut. Nah, ini contohnya, ya, yang beberapa produk yang dijual di pasaran. Jadi ada khusus untuk daun, ya, untuk buah, ya. Kemudian ada juga untuk kumbi, ya. Nah, itu masing-masing komposisinya berbeda-beda. Oke, ini untuk peralatan dan bahan hidroponik yang sederhana, ya. Dan ini berlaku untuk yang biasanya pemula, ya. Nah, jadi kalau yang pemula itu biasanya modelnya seperti ini, ya. Jadi ada paket yang biasa disebut dengan start kit, ya. Jadi ini sudah ada, ya, terdiri dari beberapa netpot, ya. Ada sembilan netpot. Kemudian ada juga benihnya. Ada nutrisi api mix. Kemudian tempat menyemai, ya. Tempat menyemai, ada tempat permajaan. Permajaan itu tempat untuk pembesarannya, ya. Ini baknya. Dengan ini, ya, untuk lubang-lubang tempat meletakkan netpot. Kemudian ada tusuk gigi, ya. Ataupun tusuk sate. Nah, itu fungsinya untuk menyemai, ya. Kemudian ada kain flanel juga. Dan ada spoitnya ini. Kalau tidak ada gelas ukur, ya. Biasanya kalau paket begini, yang digunakan itu spoit, ya. Nah, dan kalau mau bagus juga pertumbuhannya, ya. Supaya cepat pertumbuhannya, ini bisa menggunakan aerator, ya. Jadi ada semacam gelembung-gelembung begitu. Gelembung udara nanti akan menyebabkan pertumbuhan tanam itu cepat, ya. Dibandingkan kalau tanpa menggunakan aerator. Tapi kalau yang biasanya paket sederhana itu tidak menggunakan ini, ya. Jadi langsung saja. Oke, selanjutnya. Kita bisa lihat di sini, ya. Untuk sistemnya, ya. Ataupun bahan-bahan yang digunakan sebagai wadah, ya. Untuk pembesaran. Nah, jadi yang bisa digunakan itu adalah botol bekas air mineral, ya. Nah, jadi botol bekas air mineral, ya. Bisa langsung dipotong, ya. Kemudian dibalik tutupnya yang bagian atas itu, ya. Di bawah. Ya, kemudian dibentuk seperti ini, ya. Jadi sangat sederhana sekali, ya. Pemanfaatan dari limbah rumah tangga. Ya, ini beberapa contoh, ya. Untuk pemangfaatan dari botol bekas, ya. Kemudian gelas air mineral. Nah, ini juga menggunakan... Untuk penyangganya ini, ya. Kalau tanaman tomat atau cabai, biasanya itu arang sekam, ya. Nah, bisa juga menggunakan semacam yang dari sabut kelapa, ya. Nah, itu juga bisa. Nah, sebenarnya kalau ini juga untuk menggunakan kerikil juga bisa, ya. Intinya untuk menyangga dari batang yang keras ini. Sedangkan kalau yang untuk daun, ya. Yang dipanen daun, biasanya tidak menggunakan penyangganya, ya. Nah, tapi biasanya sudah disemai menggunakan rock wall. Dan di bawahnya ini ada kain flanel, ya. Nah, jadi kain flanel tadi itu akan menyentuh akar dan rock wall-nya, ya. Sehingga... Sehingga pertumbuhan dari tanaman ini itu akan bagus, ya. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Model-model dari pemampatan limbah rumah tangga, ya. Dengan menggunakan botol bekas. Ya, kenapa ini dicat, ya. Dicat warna-warni, ya. Nah, ini sebagai antisipasi sebenarnya, ya. Supaya mengurangi pertumbuhan dari lumut, ya. Nah, biasanya kalau masih dalam bentuk begini, yang bening begini, nah itu pertumbuhan lumut itu cepat, ya. Makanya dicat dengan menggunakan warna-warni tertentu. Sebenarnya ini bisa diteliti, ya, mengenai pertumbuhan lumut, ya. Menggunakan berdasarkan warna, ya. Nah, kira-kira warna apa yang paling bagus, ya, untuk mengurangi pertumbuhan dari lumut, ya. Nah, jadi ini cuma belum ada yang referensi yang mendukung terhadap itu, ya. Makanya ini perlu dilakukan penelitian, ya. Terkait dengan pertumbuhan lumut dengan warna-warni dari botolnya, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau kreatif, ya. Nah, ini bisa, ya. Nah, tanpa harus menggunakan pipa ataupun paralon, ya. Nah, itu bisa menggunakan botol bekas ini, ya. Dengan membentuk instalasi. Nah, ini juga selain botol bekas juga sebenarnya bisa gunakan bekas oli, ya. Jadi bekas tempat oli itu bisa juga digunakan. Nah, kemudian ada bekas stroform, ya. Nah, jadi kalau ini stroform yang biasa dibeli, ya. Sengaja dari biasa tempat ikan, ya. Nah, tapi kalau yang model seperti ini, biasanya itu bekas dari buah anggur, ya. Nah, jadi kalau ada penjual buah-buahan, ya, yang diimpor, ya. Nah, itu biasanya ada seperti ini, ya. Kalau di Makassar itu banyak, ya, dijual di... Kalau dulu gratis, ya. Sebelum pandemi itu gratis untuk stroform ini. Tapi setelah pandemi, karena banyak orang yang mulai belajar tentang hidroponik, maka ini dijual, ya. Nah, jadi dijual itu enggak sampai harganya 10 ribu, ya. Untuk satu stroform begini. Selain itu juga bisa menggunakan stroform bekas... Eh... Eh...